Berdiri di atas sebuah pekarangan seluas seribu meter dengan tiga bangunan tua di atasnya, disanalah Makam Bah Kerangan berada. Sebuah makam yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat yang terletak di Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Kerangan, Bekasi. Konon, di tempat itulah dimakamkan seorang bangsawan Banten adik sepergeruan Pangeran Sauf, teman sepadepokan putra Sultan Banten, Sheikh Maulana Mansur. Ditandai dengan sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun yang ditutupi kain putih, serta makam yang berada di dalam bangunan rumah, membuat tempat ini menjadi sakral dan mistis. Menurut masyarakat sekitar, tempat ini memiliki keunikan tersendiri, yang konon menyimpan sebuah misteri yang tak bisa sembarang orang memasukinya. Seperti apa penelusuran tim selebrita pagi mengulas jejak misteri makam Bah Kerangan? Yang gak bisa menentukan, tempat-tempat dikasih gelap, dari foto dari apa juga, ya maksudnya gak diresetuin untuk masuk. Kalau memang dia niatnya gak baik, dari rumah juga gak dikasih ini deh, gak dikasih hawa pengen kesini, gitu. Dari rumah tujuan dia juga bisa dia balik lagi, bisa dia kepada yang lain, yang lain, mintanya rupa-rupa, rupa-rupa keperluannya, macem-macem, gitu. Ada yang pengen cari jodoh, ada yang supaya dagangnya laku. Kalau zaman modern sih menurut gue udah gak usah percaya gitu-gitu lagi lah, gak bener, gitu. Itu hak mereka loh untuk percaya kayak begitu, kalau gue mah gak percaya kayak begitu. Kalau kita dapat sesuatu pasti dari Tuhan, gitu aja. Gue percaya ada hal-hal gaib di dunia ini, cuman kalau kita meminta sesuatu, bukan dari Tuhan, bukan karena doa, itu menurut gue aneh aja. Keberadaan makam yang dikenal dengan nama Kraton Pasarean Selamiring Embah Uyut Kerangan atau Makam Embah Kerangan, juga dikenal masyarakat luas lantaran menyimpan cerita di luar nalar. Dan kabar sering munculnya harimau putih di sekitar makam hingga menjadi perbincangan mitologi serta misteri tersendiri bagi yang mempercayainya. Nah, ini dari orang-orang sini lagi ada keperluan. Keperluan artinya mau-mau mohon, gitu, atau mau minta, minta apa, saya juga kurang tahu masing-masing tujuannya datang ke sini sebab di sini termasuk siapapun yang datang ini termasuk anak cucu buyutnya. Saya jarah ke sini tujuannya untuk minta keberkahan dan keselamatan. Mulai dari kakek saya ke bapak saya, Alhamdulillah sampai sekarang saya cucunya ke sini. Tujuannya intinya memang untuk minta keberkahan dan keselamatan. Ini cuma syariat, tapi kakeknya yang maha kuasa. Bahwa sekarang ini zaman udah umum, bilenial, udah modern, gitu. Kalau kayak gitu, gue percaya bahwa mungkin ada di pelosok Indonesia yang masih percaya akan mistik, klenik, mistis, serupa-serupa, gitu lah. Feeling gue, Indonesia sangat kental sekali dengan aroma seperti itu. Gini, aku sih nggak tahu ya, nggak bisa menilai itu dari, ya dari segi agamanya gimana, karena ilmu agama aku masih rendah lah, gitu. Mungkin kalau ngebahas ke arah situ, lebih baik bukan bertanyanya ke aku. Cuma secara garis besar, ya kita yang bertuhan, pastikan percayanya segala sesuatu tuh mintanya sama Tuhan. Meminta hanya kepada Allah. Ketika kita minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, berarti kita sudah mengambil peranan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah berjanji. Dalam sholat kita, lima kali, tujuh belas kali kita ucapkan, iya kena'budu wa iya kena'sta'inu. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Artinya, ketika kita meminta kepada selain Allah, berarti kita sudah menduakan Allah. Dan dosa yang tidak akan diampunin Allah Azza wa Jalla adalah dosa menyekutukan Allah.